Doa pari nolah Rizky Febian dan Mahalineerahatnya Sebelum dan pada bulan Ramadan ini Agar segera secepatnya saling mengalalkan Sepertinya akan terijabah terujud Amin Doa pari nolah Rizky Febian dan Mahalineerahatnya Sebelum dan pada bulan Ramadan ini Agar mereka secepatnya saling mengalalkan Sepertinya akan terijabah terujud Amin Buktinya salah satu niatan mereka Menargetkan membeli rumah pada tahun depan 2023 mendatang Hal tersebut diniatkan Mahalineerahatnya Dan diamini oleh sang pujaan hati Rizky Febian Beli rumah tahun depan Jadi kerja lembur bagai kuda dihajar aja Iya kan Tulis Mahaline di dinding twitter pribadinya Sembari menandai Rizky Febian Lengkap dengan hashtag Jangan lupa bersyukur Yang kini jadi trending twitter Menjelangkan penayangan kisah sempurna Single Mahalineerahatnya Unggahan Mahalineerahatnya Ini pun direspon cepat oleh Rizky Febian Amin Bisa lah tahun depan Amin Tulisnya Usia Mahaline memang lebih muda 2 tahun dari Rizky Febian Yang pada 25 Februari lalu Genap 24 tahun Namun Pemikiran kedewasaan Mahaline Tak diragukan Buktinya Gadis dan Pasar Bali Yang kekehan ingin membeli rumah di Tanah Rantau ini Layak menjadi motivasi Atau sebagai penyemangat bagi yang lainnya Agar terus bekerja keras Agar menggapai impian Ketika di Tanah Rantau Memang kerap menjadi pertanyaan pada teman sekolah Atau siapapun di saat kita sudah bertahun-tahun merantau Atau jauh dari kampung halaman Contohnya saja nih Saat merantau ke Jakarta Mereka tidak bertanya berapa hartamu yang kamu kumpulkan Melainkan rumah, pernikahan, dan anak Contohnya Di Jakarta kamu tinggal di mana? Malukan kalau dijawab masih ngontrak Padahal udah bertahun-tahun merantau Udah nikah atau belum? Anak kamu sudah berapa? Mungkin pertanyaan itu umum ditanyakan oleh teman-teman Ketika sedang menelpon atau saat bertemu di suatu tempat Mahalini, jebolan ajang pencarian bakat pada tahun 2019 di Indonesia Idol Musim ke-10 bisa dikatakan cukup beruntung pacaran dengan Rizky Febian Dan paling beruntung lagi Jika berjodoh dengan Rizky Febian Yang bisa dikatakan cukup matang masalah kedewasaan Terlebih soal materi Tak dipungkiri Rizky Febian adalah salah satu anak muda terbaik Jawa Barat Yang tajir melintir di tanah rantau Sebagai anak muda berbakat Rizky Febian telah memiliki rumah sendiri Setelah sekian lama tinggal bersama ayahnya Di tambung Bekasi, Jawa Barat Alasan jauh dari tempat rutinitas utama Sebagai publik figur di ibu kota negara Jakarta dan sekitarnya Memaksa Rizky Febian membeli rumah pribadi Dan sebagian besar hasil keringatnya sendiri Dan sedikit dibantukan Sule Ayahnya pada tahun 2019 silam Di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan Rizky Febian kini menjadi salah satu idola masa kini Dengan berbagai karyanya yang sangat menegenda Pria yang kerap disapa Iki ini Merupakan salah satu musisi muda yang sangat sukses Dan suaranya yang berkarakter Berkat kerja kerasnya menitir karir dari nol Iki pun kini mampu mewujudkan mimpinya Untuk mempunyai sebuah rumah hasil jeripayahnya Selama bermusik Lantas, seperti apa rumah Iki yang ia beli 2019 silam? Simak pembahasannya bersama-sama Sebelum menempati hunian dari hasil kerja kerasnya Iki memerlukan koordinasi dan konsultasi Dengan sang ayah yang tidak sebentar Pasalnya, rumah keluarga besarnya yang berada di tambung Tergolong cukup jauh Sehingga sedikit menyulitkan mobilitasnya saat manggung Untuk mengatasi hal tersebut Iki pun memilih mencari rumah pribadi Yang memudahkan mobilitasnya dalam aktivitas sehari-hari Meski demikian Komunikasi Iki dengan keluarga yang berada di tambung Tetap terjaga dengan baik Berdasarkan tayangan dari kanal Youtube Andre Tolani Rumah Iki merupakan rumah townhouse Pasalnya, di dalam rumah Iki Hanya ada beberapa rumah saja yang bisa dihitung dengan jaring Sehingga memiliki nilai yang sangat eksklusif Andre pun menghitung di komplek rumah Iki Hanya ada enam rumah waktu itu Yang artinya tergolong sangat sedikit Di komplek ini bahkan masih ada rumah kosong yang mungkin bisa menjadi pilihan Jika kamu ingin bertetangga dengan penyanyi 24 tahun ini Untuk diketahui Posisi rumah Iki ada di paling belakang Sehingga mendapat banyak bonus Khususnya sisa tanah yang bisa dimanfaatkan dengan banyak hal Seperti rumah ho Rumahnya ada di pojok Enak banget nih Ungkap Andre dalam Caolani TV Terdiri atas tiga lantai Dari tampak depan Rumah Iki memiliki karakteristik Rumah tiga lantai dengan inspirasi Victorian yang cukup mewah Dengan aksen footy crane Inspirasi rumah ini sudah menjadi hal yang cukup jamak Terlebih mudah ditemukan pada rumah-rumah mewah Adapun secara umum Inspirasi tiga lantai terdiri dari Lantai bawah sebagai garasi Dan kamar pembantu Lantai dua Kamar utama Dan lantai tiga Sebagai kamar tidur Di rumah ini Iki tidak sendirian dalam menempati rumahnya Pasalnya tempat ini juga dihuni oleh adiknya Yakni Putri Delina Yang sedang memulai karirnya dalam industri musik Tak hanya sekedar kakak beradik saja Meski rumah ini cukup mewah Namun penghuninya pun cukup padat Sebab karyawan dan seluruh tim dari Iki pun Juga menghuni rumah yang sama dengan sang tuang rumah Interior rumah yang cukup besar Rumah ini menempatkan lantai dua sebagai ruang utamanya Dan terlihat cukup luas dari segala keseluruhan Pada sisi interior Rumah di ruang utama terlihat jika seluruh ruangan Seakan nyaris tanpa ada sekat Sehingga terlihat sangat nyaman Pada sisi ruang keluarga Terdapat beberapa kumpulan penghargaan Yang didapatkan selama berkarir Dalam panggung musik Untuk diketahui Hampir seluruh single yang dikeluarkan oleh pria kelahiran 1998 ini Hampir semuanya melejit di Indonesia Adapun Iki sudah pernah menerima penghargaan termasuk dari Billboard Indonesia Music Awards Dan baru-baru ini sebagai penyanyi pria paling ngetop musik awards 2022 Koleksi sepatu sneaker total ratusan juta Di sebelah piala yang ia rai selama menjadi musisi Terdapat kumpulan koleksi sepatu sneaker yang ia miliki Lemari sepatu tersebut berisikan koleksi sneaker Dengan total ratusan juta rupiah Ratusan juta rupiah tersebut Kalau dibeliin gorengan satu air teh Tidak bakalan habis bro Perlu diketahui juga Ada beberapa koleksi sepatu Iki yang cukup langka Khususnya Nike Air Jordan Ada dua koleksi yang cukup langka juga Yakni Air Jordan Nia Mifis Dan Air Jordan Louis Vision Ada kolam renang minimalis Kita tahu emang deh Di dalam ruang interior rumah juga Terdapat sebuah kolam renang minimalis dengan ukuran yang simpel Kolam renang ini bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga Iki dan adik-adiknya Termasuk Telini tuh kalau datang Pada kolam renang ini ada tulisan ERVAS Yang diakronimkan Rizky Febian Anak Sule Kamar pribadi Iki yang besar namun bernuansa gelap Untuk diketahui seluruh kamar penghuni rumah ada di lantai tiga sebagai lantai atas Meski untuk memasuki kamar ini tergolong sangat gelap Namun kamar dari Iki justru tergolong cukup luas Di kamar pribadinya ini tidak ada hal-hal yang mencolok dan terlihat mewah Justru tampak minimalis dan estetis Ada beberapa hiasan unik seperti lukisan seorang anak laki-laki mengangga Perlu diketahui di kamar ini juga terdapat komputer gaming yang digunakan untuk bermain bersama sang adik yang tinggal di Bekasi Ada studio pribadi di dalam rumah Untuk mempermudah proses produksi musik Iki pun di rumah mempunyai sebuah studio musik pribadi Studio musik pribadi di rumah ini pun juga memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk proses produksi Ada beberapa komputer dan peralatan musik sederhana untuk menciptakan karya-karya yang sangat bergelas Rasi rumah yang difungsikan sebagai kantor Meski rumah tiga lantai ini tergolong memadai dan besar Namun semua tata ruang diperhatikan ulang Pasalnya garasi rumah ini pun juga disulap sebagai kantor pribadinya bersama sang adik Putri Delina Desain kantor ini juga dipungsikan sebagai ruang meeting untuk kebutuhan produksi dari kebutuhan musik mereka Koneksi mobil Iki terparkir di luar rumah Di sisi luar rumah ada dua mobil Iki yang terparkir dengan sangat rapi untuk kebutuhan maupun aktivitas sehari-harinya Mobil yang Iki gunakan pun tidak main-main Yaitu Toyota CH-R yang diberikan oleh sang ayah dan BMW Z4 hasil jeripayahnya sendiri Demikian beberapa fakta menarik mengenai rumah Iki dari hasil jeripayahnya sebagai musisi Semoga menginspirasi kamu untuk terus bekerja keras mendapatkan kunian idaman Dan semoga saja Telini dan Iki berjodoh ya Hidup diberi kesehatan, kesuksesan, dan terpenting Samawa, sakina, mawadah, warahma Amin Oh iya, jangan lupa dipantengin juga ya Untuk penayangan lagu perdana kisah sempurna Mini hari 22 April akan tayang perdana Emang yang sekarang masih gak dirustuin? Yang sekarang udah dirustuin dong Selamat buka semuanya Selamat buka Selamat buka Selamat buka sayang Ih cantik banget Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih